Hmm, di sebelah sana terdapat sebuah rumah atau sebuah peternakan guys Kira-kira di peternakan itu ada hewan apa juga ya Coba kita mendekat Hmm, ada sebuah pintu yang berwarna merah Coba kita bongkar Satu, dua, tiga Wih, lihat guys Ternyata di dalam ada seekor hewan bernama seekor ayam kate Wih, ayam kate yang sangat ganteng Hmm, dia memiliki warna yang sangat bagus Berwarna kuning dan juga berwarna hitam Good, good, good Oke teman-teman, kita kasih makan dulu ya Sebelum kakak tangkap Soalnya kasihan guys, kalau dia kelaparan Hmm, dia sangat kelaparan dan juga kasihan sekali guys Kira-kira teman-teman Hmm, sudah cukup Kita ambil aja ya Nanti kita jadikan hewan peliharaan di rumah kakak Wadidaw, keren-keren sekali teman-teman Hmm, ngomong-ngomong ini pintu yang berwarna hijau ini Di dalamnya ada hewan apa coba ya Coba tebak sama kalian guys Guys, kita bongkar lagi ya Satu, dua, tiga Guys, apakah kalian melihat sesuatu teman-teman Wah, ternyata di ruangan ini jong lagi teman-teman Hmm, guys Wadidaw, ternyata seekor burung puyuh ini berkeliaran di tempat ini guys Wadidaw, wadidaw Kayaknya dia sedang main teman-teman Wadidaw, wadidaw Nice, nice, nice Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi yuk teman-teman Hmm, sebelah sini Apakah kalian melihat sesuatu? Kita bongkar dulu ya Pintu yang berwarna biru ini Satu, dua, tiga Wah, lihat teman-teman Ternyata di dalam ada seekor ayam Wadidaw, ayam yang sangat kecil Dia bernama seekor anak ayam katek Wadidaw Keren-keren sekali teman-teman Oke lah, kita kasih makan dulu ya Kur, 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 kur Hmm, kur Wadidaw, guys Dia mau makan lagi pakan yang kakak kasih teman-teman Wadidaw Nampaknya seekor anak ayam ini Dia sedang kelaparan juga teman-teman Tuh, tuh, tuh Dia mau makan pakan yang kakak kasih lagi tuh Wow, keren sekali ya Hmm, oke lah Kita tanggap aja yuk Nanti kita jadikan sewan peleran di rumah kakak Nice, nice, nice Kita tanggap Kita masukin Hmm, ngomong-ngomong Dimana lagi ya Yang belum kakak periksa Hmm, nampaknya di sebelah sini Ada sebuah aquarium teman-teman Wadidaw Nampaknya ikannya berwarna kuning semua Eh, enggak guys Ternyata ada seekor ikan berwarna hitam ini teman Coba kita tanggap ikan yang berwarna hitam dulu ya Hop Wih Ternyata ini seekor ikan betok teman-teman Atau juga seekor ikan betrik teman-teman Ikan ini biasa hidup di rawa-rawa teman-teman Tuh, 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 tuh Dia sangat minta sekali guys Wih, dimantul sekali ya Oke, saatnya kita tanggap ikan yang berwarna kuning ini Hmm, satu Dua Tiga Wow Sekaligus mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali Hmm, ini namanya seekor ikan redepil Salah satu ikan predator Atau seekor ikan infant chip Yang suka memakan anakan ikan Wih, mengerikan sekali ya Oke lah Yuk kita tanggap lagi Satu Dua Hmm Tiga Wih, kakak mendapatkan satu ekor ikan Ikan redepil lagi teman-teman Wadidaw Nice, nice, nice Coba kita tanggap dari sini Hop Wih, dia kabur teman-teman Hmm, bergerak dengan sangat lincah sekali Hmm Hop Wadidaw, wadidaw Wih, dia kenal lagi teman-teman Ayo, jangan putus asa Kakak harus menangkap seekor ikan ini Hop Tuh Tuh Akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman Hmm Lihat Ikan ini sangat cocok sekali untuk kakak simpan di dalam akwarium teman-teman Oke lah Nanti kita bawa pulang ke rumah ya teman-teman Hmm Yuk kita lanjutkan lagi Menangkap seekor ikan di sebelah sini teman-teman Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama kakak teman-teman Wadidaw Lihat guys Sekarang kakak sedang berada lagi di pertenakan teman-teman Wih, yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak sekali Wih, lihat Di depan kakak ini terdapat sebuah seekor apa ini? Wih, seekor kilinci yang sedang memakan rumput guys Wadidaw Oke lah teman-teman Kita kasih rumput dulu ya teman-teman Supaya seekor kilinci ini Dia bisa kenyang teman-teman Tidak kelaparan Lihat guys Oke lah teman-teman Yuk kita bongkar lagi Satu Dua Tiga Wih, ternyata di sebuah jebakan ini Tidak ada seekor hewan apapun Alias jebakan ini Jom teman-teman Hmm, jangan khawatir ya Soalnya disini kakak mempunyai sebuah pintu yang berwarna biru Coba kita bongkar dulu ya Hmm, lihat, lihat, lihat Ada seekor hewan apa ini? Wow, seekor Hmm, burung Wih, ini bernama seekor burung puyuh teman-teman Dia terkenal dengan sebuah telurnya Wow, seekor burung puyuh ini Suka berterur dengan banyak sekali teman-teman Sehingga telurnya suka dijual di pesaran guys Wow, keren sekali ya Oke, kita kasih makan dulu teman-teman Apakah dia mau makan? Hmm, ternyata dia mau makan pakan yang kakak kasih Wih, ternyata seekor burung puyuh ini Dia sedang kelapar ya teman-teman Wadidaw, keren-keren sekali Mantul Oke lah, kita lanjutkan lagi yuk Membongkar pintu yang berwarna merah Hmm, kira-kira di pintu yang merah ini Ada hewan apa coba guys? Yuk kita bongkar bersama-sama Hmm, satu Dua Tiga Hmm, coba kita lihat Wah, lihat Ternyata di dalamnya ada seekor kura-kura teman-teman Coba kita lihat Dan keluarkan dari sebuah kanan ini Wih, wih, wih Guys, guys, guys Ternyata seekor kura-kura ini Dia sangat besar sekali teman-teman Tuh Wih, very nice Dia bertubuh kekar Dia juga memiliki apa ya Sebuah tempurung yang sangat keras sekali Dia adalah Hmm, seekor kura-kura ambon Wih, dia mau kemana teman-teman tuh Wih, lagi guys Wadidaw, wadidaw Keren sekali ya Hmm, okelah teman-teman Kita kasih makan dulu ya Tuh, 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 tuh Langsung dia menghampiri kakak Teman-teman Nampaknya seekor burung puyuh ini Dia sedang kelaparan Hmm, guys Keren sekali ya Oke lah Kita lanjutkan lagi yuk Membongkar pintu Yang berwarna biru ini Wih, wih, wih Kira-kira ada hewan apa coba ya Tuh, sudah kelihatan seekor hewannya Kita bongkar dulu pintunya Hmm Guys Ternyata Kita mendapatkan lagi Sekor hewan pemakan rumput Yang ini berbeda nih guys Bukan seekor kelinci Hmm, melainkan seekor marmut Wih, dih, sekor marmut berwarna hitam Wow, keren sekali ya Hmm Biarkan dia bermain dengan bebas ya Oke lah Kita lanjutkan lagi yuk Membongkar pi Eh, apa Sebuah kerucut berwarna kuning Atau sebuah jebakan ya Satu Dua Tiga Hmm Nampaknya disini jong lagi teman-teman Haha Oke lah Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini Satu Dua Tiga Wadidaw Lihat teman-teman Ternyata di dalam ada seekor marmut lagi Wih, dih It's very nice Seekor marmut berwarna hitam Dan juga berwarna coklat Nice, nice, nice Kita tangkap ya guys Oke lah teman-teman Kita lanjutkan lagi yuk Ternyata di dalam Guys Guys Lihat Di sini kakak menemukan terdapat Hmm Ada penangkap yang berwarna merah nih guys Kira-kira penangkap berwarna merah ini Di dalamnya akan ada teman-teman apa ya Mari kita bongkar Wow Guys Ternyata di dalamnya tidak ada man apapun teman Alias Wadidaw Di dalamnya cuma ada bola-bola berwarna warni teman Wadidaw Mantul sekali ya Ini adalah mainan anak teman Lumayan nih buat adik kakak di rumah teman Ayo-ayo Saca kita muncul lagi ya Karena kakak belum puas untuk berbatalan hari ini teman Kita lihat ke sebelah sini nih Lihat tuh guys Di sini terdapat Aquarium Yang terisi oleh ikan red devil teman Dan juga banyak sekali Belut sawah teman Lihat Belut yang berukuran jumbo Belut ini seperti ular ya guys Dia memiliki tubuh yang begitu sangat panjang teman Tapi bedanya belut Dia memiliki rendir tubuhnya teman Jadi sangat suar sekali ya Kalau ditangkap pakai tangan teman Lebih baik kita tangkap pakai ceser nih Wuh kakak dapet teman Seekor belut temanku Wih nih Lihat Mantul-mantul nih guys Belutnya begitu sangat licin sekali ya temanku Jadi kakak harus berusaha teman tuh Kakak ada masalah seekor belut Ayo Kita masukin ke dalam aquarium kakak teman Wadidaw Belut ini sangat dicari oleh orang teman Karena dia adalah jenis hewan konsumsi Yang memiliki gigi yang begitu sangat banyak teman Wadidaw Mantul-mantul Ayo kita tangkap lagi teman Seekor belutnya nih guys Karena masih banyak nih Wih nih Kakak lupa teman Bahwa cesernya malah cesernya yang kecil Wadidaw Oke Gap apa Nanti kita ambil lagi belutnya ya Hari ini kita menangkap dulu seekor ikan teman Ada ikan jaguar Eh maksud kakak ikan ini Bujair teman Seekor ikan konsumsi laki nih Dan juga banyak sekali Segerombolan kredepil Wih nih Kakak langsung menang banyak teman Begitu menyenangkan sekali ya Men-seekor ikan ini guys Waw Yuk kita isi turun akun yang kedua teman Lihat tuh Wih nih Langsung penuh saja ya Terlalu kedua disi oleh hewan-hewan redepin teman Hmm Mari kita lanjutkan lagi Sebelah mana nih guys Wow Ternyata disini Ada perangkap yang berwarna pink teman Hmm Perangkap berbentuk kerucut Berbentuk lingkaran teman teman Ayo kita coba buka ya Kira-kira hewan apalagi di dalamnya teman Mudah-mudahan di dalamnya Tidak ada hewan berbahaya nih guys Mari kita bongkar teman Satu Dua Tiga Waw Guys Ada seekor marmut laki teman Wih nih Lihat Marmut ini Dia apa teman ku Waw Ternyata marmut ini Dia memiliki warna putih Wadidaw Keren sekali ya Kita coba tangkap teman Hmm Nampaknya dia begitu sangat kelaparan nih guys Dan dia mempert di dalam sini Wududuh Dia melarikan diri teman ku Waw Wadidaw Gakak belum sempat untuk menangkapnya ya Tapi gak apa-apa nih guys Ayo Saatnya kita cari laki ya Hmm Guys Lihat Disini akan menemukan terdapat istana yang begitu sangat banyak sekali pintu Lihat teman Hmm Ada pintu yang berwarna biru Yang berwarna merah teman ku Waw Wadidaw Oke Saatnya kita let's go buka ya Pintu yang berwarna biru ini terlebih dahulu teman Karena pintu berwarna biru ini dihalangi oleh Apa ini guys Ada Batu yang sangat besar ya Mari Kita bongkar teman Biar hewannya bisa Berkeluar dengan bebas nih guys Mari kita bongkar teman Satu Dua Tiga Hati-hati Guys Ada marmut lagi teman Lihat tuh Wadidaw Marmut yang sama Seperti yang katanya ketemuannya Lihat Marmut yang berwarna putih Malah masih lagi ke dalam teman Kita tangkap Wadidaw Hmm Dia begitu sangat agresif sekali teman teman ku Ayo kita tangkap Waw Kakak dapat teman Lihat tuh Dia sangat kotor sekali ya teman Nampaknya dia jarang mandi teman ku Nanti kakak rawat dan kakak ambil ya Biar dia isi untuk bersih lagi teman Maka lupa gak bawa makanannya nih guys Lebih baik kita biarkan dulu ya Si marmut ini berkiranya disini teman Nanti kita ambil lagi ya Hmm Nanti kita satuin sama kawarannya nih guys Yuk Kita lanjutkan lagi di sebelah sini teman Wow Ada dua pintu berwarna merah yang sama nih guys Kira-kira Warna apalagi ya Yang ketemukan di pintu berwarna merah ini teman Let's go Satu Dua Tiga Wadidaw Ada seekor anakan itik Wadidaw Dia berwarna putih teman Kita kasih makan nih guys Wadidaw Langsung disatap begitu saja teman ku Lihat tuh Kakak menemukan satu ekor anakan itik ya Nampaknya dia terpisah dari dokannya teman Dia berwarna putih dan juga memiliki berwarna hitam di kubungnya nih guys Mantul-mantul ya Tapi itik ini dia memiliki sedikit berbeda teman Memiliki paru dan juga memiliki selapur di kakinya nih guys Hmm Gunanya satut itu adalah untuk dia bisa berang dalam air ya Wow Sangat keren sekan teman Biarkan dulu dia makan-makan yang kakasih ya Nanti kalau sudah kenyang kita ambil dan kita rawat nih guys Hayo Kita lanjutkan lagi teman Masih ada pintu yang berwarna merah disini ya Yang belum kakak bongkar Wadidaw Kenapa lagi yang ketemukan teman ku Mari kita buka Satu Dua Tiga Wow Ada seekor ayam kate teman Lihat nih Kita kasih makan Apakah dia mau nih guys Hmm Nampaknya dia malu-malu teman Dimakan juga akhirnya nih guys Ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman Karena dia memiliki tubuh yang begitu sangat mungil Kalau kalian gak percaya Coba kita tangkap nih guys Ayam kate ini teman Lihat tuh Dia tubuhnya sangat mungil sekali ya Tapi dia memiliki warna yang begitu sangat menakjubkan teman Berwarna mat dan juga ekornya berwarna hitam Mantul-mantul Jadi sangat cocok untuk kita raten kita pelihara nih guys Seekor ayam kate ini ya Ayo teman Lebih baik kita lihat dulu ya Mengasihkan kak hari ini teman-teman Yuk Kita coba cek-cek nih guys Tuh Ternyata gak kerasa ya Berpetolong hari ini Begitu sangat menyenangkan sekali teman Kakak menemukan Sekor anak-anak yang berwarna war Yuk Burung puyuh Marbut Dan juga niwan dan lainnya teman-teman Oke Itu saatnya Terukkan yang kakak Lihat lagi untuk menunjuk ya guys Mari kita berangkat Wuhuu Yuh Halo guys Lihat teman tuh Terukkan yang kakak Sudah sampai lagi nih guys Di depan sebuah rumah-rumah ini teman Ada tiga rumah yang berwarna warna Ada yang berwarna pink Berwarna hijau Dan juga berwarna biru nih guys Wadidaw Oke teman Saatnya kita let's go ya Untuk memulai dan membongkar-bongkar Semua pintu rumah-rumah ini guys Mulai dari pintu yang berwarna biru Terlebih dahulu teman Kira-kira di pintu yang berwarna biru ini Kakak akan membuka teman-teman Apa ya nih guys Yuk kita coba periksa teman Tok 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 Wih Nampaknya ada suatu bergerakan di dalam temanku Kita coba buka bareng-bareng Tuh Lihat guys Ternyata benar teman Di dalamnya terdapat Selanyak sekali Anakan ayam berwarna warna Kita kasih makan temanku Apakah dia mau Langsung disantap Begitu saja nih guys Wadidaw Nampaknya Anakan ayam ini Begitu sangat kelaparan sekali teman Sangat kecok ya Untuk kita rawat Dan kita pelihara nih guys Ada berapa ekor teman Mari kita berhitung Satu Dua Tiga Empat Lima Wadidaw Ada dua Ekor berwarna pink Dua ekor berwarna kuning Dan juga satu ekor berwarna biru Wadidaw Sangat keren sekali Oke Kita tangkap semua Dan kita masukin ke dalam Teruk anak kakak teman Soalnya teruk anak kakak Masih terisik kosong ya Wadidaw Yuk kita isi dengan anak-anak ayam Berwarna warna ini temanku Dia begitu sangat lucu-lucu sekali ya Cocok untuk kita rawat Dan kita pelihara teman Ayo Jangan lupa guys Kita tutup kembali pintunya teman Takutnya dia melarikan diri ya Soalnya kakak akan merawatnya Dengan baik-baik teman teman Oke Lima ekor anak-anak ayam Hmm Kita kakak amalin Kita kakak masukin ya Kita sangat nyala sekol lagi teman Tuh Ada pintu istana Yang berwarna hijau nih guys Kira-kira di pintu istana Berwarna hijau ini Kakakak menemukan apa nih guys Hmm Mari kita coba bongkar terlebih dahulu ya Tapi sebelum buka pintu yang berwarna hijau ini Alangkah baiknya Kalian like dan subscribe dulu teman Tuh Tuh Lihat guys Pintunya berkira-kira sendiri teman Tuh ini Akankah ada suatu hewan di dalamnya Hmm Ayo Kita coba buka bareng-bareng teman Satu Dua Tiga Wih Guys Lihat tuh Ada hewan teman-teman Hmm Tapi bentar Ini hewan apa ya Kita coba pancing pakai makanan teman-teman Kakakak sudah siapin pelet teman Tuh 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 Lihat Dia langsung keluar saja teman-teman Tuh Dampaknya dia sangat kelaberan ya Oh Dia malah mencakar-cakar makanannya teman Hmm Kakak tau nih guys Ini hewan apa teman-teman Ternyata ini adalah seekor burung puyuh Seekor burung yang sangat aneh teman Kenapa disebut aneh nih guys Karena dia seekor burung yang tidak bisa terbang teman Ayo kita masukin ya ke dalam turukan kakak teman Lumayan wow Kita masukin Dia memiliki burung yang begitu sangat tebat teman Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara Kita kesempatan lagi semuanya teman Masukin Wow keren sekali Oke Bila ekor burung puyuh sudah kembali teman Kita tutup kembali ya Pintu turukan kakak teman Lihat tuh Dukan kakak yang pertama disebut oleh nekan ayam Yang kedua disebut oleh burung puyuh Wadidaw Saat kita isi turukan yang ketiga teman Dan kita bongkar pintu yang berwarna apa nih guys Berwarna merah Wadidaw Kira-kira hewan apalagi yang kita ketemukan di pintu berwarna merah ini teman Apa kalian ada yang bisa tebak teman Hmm Ayo Saatnya kita bongkar ya Tok 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 Ada sesuatu di dalamnya teman Let's go Satu Dua Tiga Wadidaw Guys Di dalam begitu sangat gelap sekali teman Kekak belum tahu emang apa yang berdalamnya nih guys Lebih baik kita coba cek ya Kita masukin kamera kakak ke dalam teman Tuh 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 Lihat tuh Ada hewan berwarna hitam teman Wadidaw Ternyata ini adalah seekor marmut Kalau gak salah teman Wow Ayo Daripada penasaran lebih baik kita buktikan teman Dan kakak tangkap ya Wow Ternyata benar nih guys Dia memiliki bulu yang begitu sangat lembut Ternyata benar teman Ini adalah seekor marmut Hewan imut berwarna hitam Kita masukin ya Ke dalam sukan kakak teman teman Ayo Kita masukin nih guys Tuh pintunya belum dimenerin kan teman Yuk kita masukin ke dalam Ini adalah seekor marmut Hewan imut Memakan rumpusan teman Berwarna hitam Yang sangat cocok untuk kita rawat nih guys Hmm Ayo Kita masukin balik pintunya teman Jangan sampai dan marikan diri lagi ya Karena kakak akan merawat dengan baik-baik nih guys Yuk Kita let's go ke sebelah sini teman Wadidaw Sampai jumpa Sampai jumpa Lihat ke sebelah sini Wadidaw Disini terdapat sebuah istana guys Hmm Coba-coba Kita bongkar pintu yang berwarna biru ini ya Kira-kira di pintu ini ada hewan apa guys Satu Dua Tiga Wadidaw Kita lihat dulu ya Wadidaw Ternyata di dalam ini Jom teman teman Alias Jom Tidak ada hewan Apapun yang ada di ruangan ini Ayo kita lanjut ke sebelah sini Membongkar pintu yang berwarna merah guys Kita bongkar dulu ya Satu Dua Tiga Wih Ini apa teman-teman Wadidaw Ternyata kakak mendapatkan lagi Sekor marmut Hewan pemakan rumput Yang ini memiliki warna yang sangat bagus sekali Coba kita beri makan dulu seekor marmut ini Tuh Lihat guys Dia memakan pelet yang kakak kasih teman-teman Wadidaw Sangat keren sekali ya teman-teman Hmm Oke lah Ayo kita tangkap aja seekor marmut ini Kita masukin yuk ke dalam truk sangkar Yang kedua ini teman-teman Tapi guys kita masukin aja ke sebelah sini ya teman-teman Soalnya truk sangkar yang terakhir ini masih kosong guys Jadi kita isi aja dengan seekor marmut berwarna putih ini guys Wadidaw Wadidaw Keren sekali ya guys Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi yuk Membongkar pintu yang berwarna merah ini Satu Dua Tiga Wah Lihat Ini apa teman-teman Wah Ternyata disini kakak menemukan seekor burung puyuh Wih dih Sekor burung puyuhnya sedikit agak galak teman-teman Tuh Wadidaw Tangan kakak dipatuk-patuk oleh seekor burung puyuh itu teman-teman Oke lah Ayo kita tangkap Wih dih Wih dih Keren sekali teman-teman Dan ini seekor lagi tuh Wow Lihat bertubuh munyil Wih dih Seekor burung puyuh ini dia sangat terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman Soalnya sebuah telurnya suka dijual di pasaran guys Dan rasanya enak sekali guys untuk dimakan Ayo kita tangkap yang ini Wih dih Sangat susah sekali ya Oke teman-teman Yuk saatnya kita masukin ke dalam truk sangkar yang terakhir ini ya Wih dih Ngomong-ngomong Marmut yang tadi kemana ya Wih dih Nampaknya dia kabur Oke lah kita tangkap aja yang ini Kita masukin lagi yuk Kedalam truk sangkar ini teman-teman Wih dih Lihat Seekor burung puyuh Sudah kakak dapatkan Yuk guys Saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman Dikarenakan semua truk sudah dipenuhi oleh seekor hewan Kita berangkat lagi ya Let's go Kita menuju ke sebelah sini teman-teman Wadidaw Lihat Nampaknya disini terdapat sebuah akwarium Yang diisi oleh seekor ikan Dan juga seekor belut sawah Wih Bukan belut sawah teman-teman Melainkan belut monster Yang suka hidup di danau-danau teman Atau di rawa-rawa ya guys Wadidaw Wadidaw Tuh Belutnya sangat besar sekali guys Oke teman-teman Ayo kita tangkap Hmm Guys Tapi sayang teman-teman Seekor belut ini Tidak bisa kakak ambil guys Soalnya belut ini sangat besar sekali Dan tidak masuk ke dalam truk akwarium itu ya Hmm Lebih baik kita ambil seekor ikan aja ya Wih Ini kira-kira ikan apa coba ya Dia bertubuk berwarna kuning teman-teman Hmm Coba kakak lihat dulu Wadidaw Ternyata ini seekor ikan redepil Salah satu ikan infant chip Atau salah satu ikan predator teman-teman Dia suka memakan anakan ikan ya Meskipun dia memiliki warna yang sangat cantik Tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator Hmm Mengerikan sekali ya guys Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi yuk Menangkap seekor ikan di sebelah sini Hmm Kira-kira ikan yang berwarna hitam ini apa ya Wow Seekor ikan predator Yang kakak tangkap lagi teman-teman Ini bernama seekor ikan jaguar Hmm Kalau di tempat kakak ini disebutnya seekor ikan bolcom teman-teman Wih Dia warnanya mirip seperti ikan toman ya Bertotol-totol berwarna hitam Cocok nih guys Untuk disimpan di dalam akwarium Wih Oke Yuk kita lanjutkan lagi guys Hmm Kita mau lihat seekor belut ini ya teman-teman Tapi-tapi guys Kalau kakak menangkap seekor belut yang kecil Bakalan masuk ke dalam truk akwarium itu Ayo Jadi kita mau ambil aja ya guys Hmm Kita tangkap dulu guys seekor belut yang kecil ini teman-teman Kita masukin yuk Wih Nampaknya sesekor kakak ini Sudah jelek teman-teman Ayo Kita tangkap aja Menggunakan tangan kosong ya Kita masukin yuk Ke dalam truk akwarium Yang kedua Wow Dia sudah masuk teman-teman Yuk kita tangkap lagi Hop Wadidaw Wadidaw Sungguh sangat Susah sekali untuk menangkap seekor belut ini teman-teman Soalnya belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya Sehingga susah ditangkap Hmm Sekor belut ini teman-teman Hmm Cukuplah guys Kata menangkap dua ekor belut saja ya Hmm Disini terdapat sebuah pintu berwarna merah Berwarna hijau Berwarna biru teman-teman Wadidaw Sangat banyak sekali pintu yang harus kakak bongkar teman-teman Yuk kita bongkar Kita hitung dulu ya Dari satu sampai tiga Bantu menghitung ya teman-teman Satu Dua Tiga Hmm Kita bongkar dulu teman-teman Siapa tahu ada hewan teman Wih Itu hewan apa teman-teman Coba kita tangkap Wadidaw Ada seekor hewan berwarna hitam Wih Ternyata ini seekor marmut Wadidaw Seekor marmut pemakan rumput teman-teman Hmm Ayo Saatnya kita tangkap Kita masukin lagi teman-teman Kita masukin ke dalam truk sangkar yang kedua ini Nanti kita rawat dan berada di rumah kakak teman-teman Wih Yuk Saatnya kita langsung kukar lagi Membongkar pintu yang berwarna hijau ini teman-teman Coba tebak semua kalian Di dalam terdapat hewan apa teman-teman Satu Dua Tiga Wadidaw Wadidaw Lihat Ternyata di dalam ada seekor bebek Wih Keren sekali ya Bebek berwarna hitam dan juga berwarna putih teman-teman Ayo kita tangkap Wow Keren sekali teman-temanku Wih Kayaknya dia sedang lapar teman-teman Wadidaw Tuh Di sebelah sana juga ada seekor ayam Wih Ayo kita kasih makan Seekor bebek dan juga seekor ayam ini Ayo makan Wadidaw Wadidaw Tuh nampaknya dia memakan pakan yang kakak kasih teman Tuh Bersama seekor ayam ini Wih Ini kira-kira ayam apa coba ya Coba kita lihat Wadidaw Ternyata ini seekor anakan ayam kate teman-teman Widih Bertubuh kecil guys Wadidaw Wadidaw Keren sekali ya Ayo Saatnya kita masukin Ke truk sangkar yang terakhir ini teman-teman Semoga aja Hewan yang kakak tangkap ini Hidup dengan sehat ya di rumah kakak Soalnya kakak sangat menyukai seekor hewan ini teman-teman Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak ya teman-teman Oke teman-teman Wow Ternyata dia tidak mau masuk teman-teman Jangan paksa dia ya Oke lah Kita biarin aja Dia bermain di peternakan ini ya guys Wadidaw Wadidaw Oke Hmm Dan ini kalau kakak masukin ke dalam truk sangkar Tidak bakalan masuk teman-teman Soalnya badan seekor bebek ini sangat besar sekali guys Wadidaw Wadidaw Oke lah Biarin aja ya Doa ekor hewan ini bermain di peternakan ini teman-teman Reskokan lagi So guys Berjumpa lagi bersama kakak teman-teman Hmm guys Sekarang kakak sedang berada lagi di peternakan teman-teman Membawa sebuah truk akwarium dan juga truk sebuah sangkar guys Wadidaw Sangat keren sekali ya Di sini juga terdapat sebuah istana guys Hmm Dan banyak sebuah perangkap yang lainnya teman-teman Wadidaw Di depan kakak ini terdapat sebuah perangkap guys Berbentuk kerucut berwarna merah Coba kakak bongkandul ya Siapa tahu di dalamnya ada hewan guys Satu Dua Tiga Wih Guys Nampaknya di dalam terdapat seekor ayam Wadidaw Ayam berwarna pink Wih Ternyata ini seekor ayam berwarna warni guys Wadidaw Ternyata di bawahnya juga terdapat satu ekor lagi Yang ini berwarna biru teman-teman Wow It's very nice Keren sekali ya teman-teman Coba kakak masukin ke dalam truk sangkar ya Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman Wih Sangat keren sekali teman-teman Oke Sekarang kakak masukin ya Dan ini satu ekor lagi Berwarna pink Ayo kita masukin Wih Keren sekali Dia sudah berada di dalam teman-teman Yuk Saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman Membongkar Sebuah perangkap yang berwarna pink itu guys tuh Wih dikerencet berwarna pink Ayo kita bongkar Hmm Bim Salabim Oke teman-teman Kita bongkar Wih Wih Lihat teman tuh Nampaknya di dalam terdapat seekor ayam lagi Yang sangat banyak sekali teman-teman Wadidaw Ternyata seekor ayam itu dia sedang kelaparan Dia memakan sesuatu yang ada di tanah teman-teman Hmm Oke lah Sekarang kakak ambilkan makan untuk seekor ayam itu ya teman-teman Hmm Ayo makan Oke teman-teman Kita kasih dulu ya Sebelum kakak tangkap teman-teman Wadidaw Wadidaw tuh Akhirnya dia memakan pakan yang kakak kasih teman-teman Wadidaw Wadidaw Coba kita hitung Satu Tua Tiga Empat Lima Wadidaw Sangat banyak sekali teman-teman Anakan ayamnya ada lima ekor Ayo kita masukin Kita tangkap dulu ya teman-teman Kita masukin lagi yuk Ke dalam sebuah sangkar Hmm truk ini Wadidaw Dan ini Berwarna biru Kita masukin Wow Berwarna kuning Keren sekali teman-teman Berwarna pink Kita tangkap Kita masukin Dan ini Anakan ayam yang terakhir Berwarna kuning Wih Wih Kita kasih makan sedikit ya teman-teman Supaya seekor ayam itu Gak kelaparan di dalam truk sangkar ini ya teman-teman Wadidaw Wadidaw Tuh Dia langsung memakan Pakan yang kakak kasih teman-teman Wih Semoga aja dia kenyang ya teman-teman Oke Saca Kita lanjutkan lagi teman-teman Ke sebelah sini Sampai jumpa